Perlambatan ekonomi mulai membuat industri keuangan tanah air menjadi khawatir. Untuk memacu perekonomian, Otoritas Jasa Keuangan atau OJK merilis 35 paket kebijakan industri keuangan yang meliputi sektor perbankan, pasar modal, dan industri keuangan non-bank. Untuk perbankan, tiga hal yang diseroti adalah tagian kredit yang dijamin pemerintah, kredit sektor properti, dan kredit kendaraan bermotor yang sudah turun 15%. Kemudian di sektor pasar modal, berlaku kebijakan pengembangan infrastruktur pasar repurchase agreement atau repo, kebijakan ini mencakup pengaturan dan pengembangan produk repo, serta langganan settlement transaksi repo yang dilengkapi monitoring dan konsep pihak ketiga repo. Di sektor INKB, OJK memberikan relaksasi pada pencatatan non-performing finance, khususnya pada perusahaan pembiayaan. Sementara untuk melindungi konsumen, OJK melarang kegiatan investasi atau penghimpunan dana tanpa izin. Karena besar kecilnya, pencukupan modal, kar itu rumusnya adalah modal dibagi ATML sama dengan kar. Jadi kar akan sangat diserahkan oleh besar kecilnya ATML. Jadi ketika ATML ini kita turunkan, kemudian tentu saja modal semakin besar. Ketika modal semakin besar, maka ruangan untuk tubuh landing itu semakin terbuka. Jadi sepertinya kenapa kita main balu, oh, main sih ya, apa, sejujudahkan ini melalui ATML. Terima kasih.